Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kau muslimin rahimahumullah Marilah kita sama-sama melanjutkan Belajar membaca kitab Nasuhi Hun'ibad Karangan Imam Nawawi Al-Bantani Yang merupakan syarah dari kitab Munabihah Karangan Imam Ibn Hajar Al-Asqolani Kali ini kita sampai pada bab ketiga makolah yang keempat Pada makolah yang keempat ini Imam Ibn Hajar Al-Asqolani menuliskan Wangan Usman r.a Mantarokad dunia ahab bahullahu ta'ala Barang siapa yang meninggalkan dunia Maka Allah akan mencintainya Waman tarokad dunia ahab bahul malaikatuh Barang siapa yang meninggalkan dosa Maka malaikat akan mencintainya Lalu yang ketiga Waman hasama atoma'a anil muslimina ahab bahul muslimun Barang siapa yang memutus atau tidak tomah kepada orang Islam Maka orang Islam pun akan mencintainya Dengan kata lain Kalau kita kepengen disintai Allah tinggalkanlah duniawi Dengan kata lain ketika kita melaksanakan apapun yang berkaitan dengan dunia Orientasinya hanya Allah semata-mata Maka Allah akan mencintai Nah kalau kita kepengen disintai oleh para malaikat Tinggalkanlah perbuatan dosa Maka malaikat pun akan mencintai kita Nah kalau kita kepengen disintai oleh orang Islam Dan tentu yang non muslim juga Maka tinggalkanlah tomah kepada mereka Berharap kepada mereka Kalau kita tidak pernah meminta kepada mereka Tidak pernah berharap yang tidak pada tempatnya Maka kita pun akan disintai oleh mereka Sekarang mari kita lihat apa kata Imam Nawali Dalam nasoik berribatnya Terima kasih telah mencintai oleh para malaikat Terima kasih telah mencintai Dan ceritakan dengan sahabat Usman R.A Manu Tidak pernah mencintai Sopaman adunya Dunya 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 Terima kasih telah mencintai Sopaman Asyap Dunya 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 dengan kata lain begini saya inginkan Usman itu berkata barang siapa yang meninggalkan dunia lalu bagaimana cara praktek meninggalkan dunia itu bagaimana yang pertama sedikit kenyang jadi kita itu jangan pernah kenyang jangan pernah merasa kenyang maksudnya kalau kalau raper makan kalau sedang makan sudah mau kenyang berhenti satu ciri-ciri orang yang meninggalkan dunia tidak merasa kenyang atau tidak pernah kenyang sedikit makan yang pertama yang kedua sedikit makan jadi makannya sedikit jangan sedikit-sedikit makan sedikit-sedikit makan tidak jadi kalau salah satu ciri orang yang meninggalkan dunia adalah makannya sedikit tidak pernah kenyang tidak senang kalau dibuji orang kenapa? karena kalau dibuji orang itu berpotensi untuk menimbulkan diri ria nah orang yang meninggalkan dunia dengan cara tidak pernah kenyang sedikit makan sedikit makan sedikit makan tidak suka dibuji orang itu artinya dia itu meninggalkan ria dan juga meninggalkan tafahur bermuka-mukaan itu akan disintai oleh Allah SWT wa ta'ala wa manna sahabah badawakiku taruh kalamun tinggah sopaman adhul muba'ing duso ahabahu mengodakal mencintai adhul muba'i hu'ingman sopaman malaykatu malaykatu malaykat li'annahu kronosetuhu ni malaykulah li'annahu kronosetuhu ni malaykat ni kulayat ta'ab la layat ta'ibu ora kesal sopaman malaykat al-kata-bata yang menulis al-adhiya malaykat yang dibunakan kalau kita tidak melakukan dosa itu malaykat senang kenapa? karena malaykat pencatat dosa jadi nyantai kan malaykat ada yang pencatat pahala ada yang pencatat dosa nah ketika kita tidak melakukan dosa maka tidak ada dosa yang dia catat malaykat nganggur enak dia nyantai oleh karena itu malaykat jadi cinta kepada kita jadi ketika kita tidak banyak berharap kepada orang lain khususnya orang islam maka kita akan dicintai oleh orang lain atau orang islam kenapa? karena kita tidak mengotori hati mereka misalnya kalau kita atau makan minta saya minta satu seribu dong atau mereka mereka berpikir entah berpikir mereka berpikir membuat hati mereka kemudian menjadi kekauh jadi saya ulangi lagi bahwa nasihat pada makolah yang keempat ini diceritakan dari sahabat Usman yang pertama mantar badunya ahab bahul bahul ta'ala barang siapa yang meninggalkan dunia maka Allah akan mencintainya lalu yang kedua barang siapa yang meninggalkan dosa maka malekat akan mencintainya barang siapa yang memutus tomah dari orang-orang berislam orang-orang islam maka mereka akan mencintainya mudah-mudahan bermanfaat jangan lupa like dan subscribe channel ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh